kita bakal nyobain sebuah tempat makan, inilah di tiktok katanya enak banget bahkan dia punya sambal hijau sama sambal bumbu hitam tuh yang kayak wow bu, ini kalau lagi rame, seharian bisa jawabnya berapa kursi bu? 200 200 tempatnya boleh biasa aja, gerbang kecil, pinggir jalan bahkan ini sebenernya kalau buat mikromobil agar-garibet api makanannya enak asli, enak banget bu, lihat nih guys, ayamnya udah kena cabai hijau, penuh kita ambil ya bu, mantep ya takis takis bos takis takis bos wow empuk banget halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Empin so today, hari ini gue lagi ada di daerah Nusa, Kamboja Tomang nah, karena ngeliat dari tiktok ya teman nggak? teman nggak? bang bang kita bakal nyobain sebuah tempat makan, inilah di tiktok katanya enak banget bahkan dia punya sambal hijau sama sambal bumbu hitam tuh yang kayak wow kita bakal akurasi seberapa nikmat bebek dan juga ayam dari pang namanya siapa ya? nggak ada ya? kita kita tanyalah nah, kita bakal cobain, semoga ini jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang di daerah Tomang di daerah Nusa Indah pengen makan ayam goreng atau bebek goreng khas madura pakai sambal aja bisa datang kesini setelah kita tanya nanti buka jam berapa ya? supaya kalian tahu kalau kesini jangan kesiangan soalnya udah mau dekat-dekat tebaran, beberapa udah pada pang, pang, pang apa tuh? bener kumat kurang nggak sih? lah deh, pada makin kering, kita langsung coba ini aja, cuma sebelum bangun punya makan, teman-teman kita bakal sas bro, sas bro siapa? punya tinggalkan kalau bangun punya support video, udah gimana? hari ini nggak pake topi? oke nggak? oke oke ya, udah memang aja lah, nasi bebek wow, sambal hijau nasi bebek pedas Xinjaya NBPS nasi bebek pedas Xinjaya OSO nasi bebek penyet sambal hijau ada ayam juga yuk, kita pesan yuk, saya tanya-tanya sama ibunya ibu, Assalamualaikum, selamat siang walaikum, waduh, ini lagi nyusun ayam nih bu iya, baru sempat nih baru sempat? karena rame, maksudnya? iya oh udah pagi ngelayanin, ini dengan ibu siapa ngomong-ngomong? ibu Ida ibu Ida? iya berarti nasi bebek sinjaya ibu Ida? iya ibu ini suami nih bu, wah kerjasama yang mantap ya bu ini jualan di jam berapa sih bu? jam 11 sampai jam 11 malam 11 siang sampai 11 malam, hari apa aja bu? setiap hari bu kak, oh setiap hari bu kak, tanggal 20 mereka sudah keluar sampai tanggal berapa bu? Senin buka lagi, oh Senin buka lagi bentar doang semangat nyari duit bu ya, oh di sini ada berapa lama bu? tahun? tahunan 8 tahun? dari awal lagang, dari tahun pertama memang di sini? iya di sini nggak pindah-pindah ya? nggak oh begitu, spesialnya berarti ada bebek, ada ayam kemarin sampai masuk di tiktok, rame nggak bu? iya kenaikan Alhamdulillah ya? alhamdulillah karena dampak positifnya bu ya? oh jadi ada ayam, ada bebek, ada apa lagi sih bu? ada tau tempe, ada tempe lah itu aja sih tinggal nanti ada dada, paham, ada kepala bu ya wah lagi lihat sambil, lihat sini guys, lagi bikin sambil hijau tuh ibunya rata sih tadi batuk-batuk, lagi ngapain nih lagi goreng sambil hijau, wah mantep abangnya nguleknya kalau ngulek laki-laki bang ya, biar lebih mantep ya berarti cabai hari berapa kilo bang? sehari paling 6 kilo 3 kilo? 6 oh 6 kilo, kalau bebek berapa ekor bang? kalau bebek nggak jadi butuh banyak, paling 11-10 kalau ayam? kalau ayam bisa 40 saya banyak kan ayam ya? oh banyak peminatnya ayam kalau nasi bebek berapa duit bang? 18 18 potongannya sama ya? sama ati ampelak? kalau ati ampelak pakai nasi 15 oh 15 kalau tau tempe? kalau 2000 2000 ini asli mandura ya bang ya? eh tretan kalau bahasa mandura enak tuh nyaman ya bang ya? nyaman beda-beda apa tuh? gue tahu tuh belajar dikit oh sama-sama beda-beda ya bu? beda-beda beda-beda ya wes bu aku masen nasi ayam paha satu kalau bebek potongannya gede ya paha pak dada bu? rata sih kalau dada begini nih dada kayak gitu ya udah saya mau dada bebek satu paha ayam satu pakai ampelak pakai tahu makan sini ya ibu ya ayam terima kasih pokoknya biar ayam likasih makasih ini adalah pesanan bang pin di.. aduh bang gue nanti aku nggak nih aman ini adalah pesanan gue di bebek sinjaya ibu ida ya ini gue pesan ini semi-semi mukbang guys ayam cabai hijau, bebek sambal hitam madura ya ada serunding, ada nasi, ada ati ampla, tahu pesan 2 guys ini kalau kalian lihat nasinya ya feeling gue emang ini rame, karena kalau ngelihat porsi nasinya cukup porsi kuli guys brutal banget, soalnya nasinya penuh dan mereka tuh bebeknya satu ukuran ya, kadang-kadang kan ada bebek madura tuh ada yang kecil, ada yang sedang, atau yang gede nah mereka satu ukuran semua, bebek-bebek atau ayam harganya sama tadi berapa? 19 ya, 18, 18, 19, 18 ribu ya plus ada ati ampla, ada tahu juga cuma sebelum kita menikmati, kita ada lajuli ya maksudku, pertama-tama gue mau coba sambal pakai tahunya dulu deh ya gue ngiler banget, lihat sambalnya, sumpah tadi pas gue datang, pas banget lagi bikin sambal mereka tuh, mantep ya, takis takis bus waduh wow ini sambal hujannya cukup unik ya dia tuh ada asem-asemnya, pas gue ngeliat tadi mereka bikin mereka tuh pakai jeruk nipis jadi sambalnya digoreng dulu, setengah matang terus diulek, dikasih garam, bumbu penyedap abis itu dikasih minyak panas, baru dikasih pakai si jeruk nipis jadi pas lo makan nggak cuma pedas, tapi ada asem-asemnya guys hmm, nikmat, ini sih ati amplanya takis takis bus wow empuk banget kasih ini ini serundengnya serundeng kelapa nih BD, kalau kalian pernah makan ketan serundeng ya atau nggak, serundeng yang dipakai buat tigra kelar, sama rasanya si ampla sambal hijau ya hmm, enak nih, apa yang namanya, ampla juga ampuk wah, enak pak hmm hmm dia bisa kayaknya dimasak bumbu kuning itu ya digoreng tuh takis 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 hati enak tempatnya boleh biasa aja gerbang kecil pinggir jalan bahkan ini sebenarnya kalau buat makin mobil agar-agar betapi makanannya enak asli enak banget ayamnya berat nih guys ayamnya udah kena cabai hijau penuh kita ambil ya hmm oke uh lama-lama aku rasanya nampol juga ya kita lanjut makan yang bebek ya dia pakai bumbu hitam ya bumbu bebek madura gitu kalau ada bumbunya sih kental ya terus warnanya juga gelap banget cuman aku nggak tau ya apakah ini termasuk yang bumbu bebek madura yang pedas atau nggak kita ambil bebeknya maka galak ya nih kita ambil bebeknya pakai sambalnya sambalnya enak bumbu hitamnya cuman kalau disuruh pilih ini bumbunya enak menurut gue cuman kalau disuruh pilih memang gue lebih sukanya sambal hijau sih jadi itu bebek bumbu hitamnya tuh nggak begitu pedas cuman wangi gue jadi lebih enaknya makan pakai sambal hijau nih bumbu hitamnya kasih sambal hijau bebek bebek yang enak apanya bebeknya kalau nggak enaknya jadi ee ini bebeknya bisa lebih empuk lebih enak sih cuman ini agak alat ya lebih empuk sama bubunya hitamnya lebih pedas lebih nikmat cuman ini kurang pedas bebeknya guys overroastnya emang makanannya enak ya sambalnya enak cukupin nasi juga banyak ya cuman kalau buat grup pribadi disini jadi biasanya menurut gue sih ayamnya sih makin mereka bisa jual sampai lebih banyak ayam daripada bebeknya karena emang nggak lo kenapa kalau mau pakai sambal hijau lebih enak yang ayam daripada yang bebek mungkin bebeknya nggak begitu empuk kali ya mungkin bisa dibikin empuk lagi lebih mantep teman-teman cobain rekomendasi nasi bebek kasih ayam cabai hijau enak di daerah tombang jalan gelima ya gelima si hape nusa indah di daerah tombang ya nanti gue masukin link Google Maps di bagian kolom deskripsi kalian tinggal kliknya langsung nyampe sini cobain di nasi bebek sinjaya ibu ida buat nilai ayam cabai hijau nya gue kasih nilai 9,5 yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik ini buat bebeknya gue kasih nilai 7,5 maksudnya makan, kalau makan semuanya semuanya emang ha? banyak ini kita kan pakai sambal gini wadid gaben nah ini kita ketik kita ketik di bagian kita ketik di bagian bro ngerti nggak? kita ketik sini ya kita bayar berapa total makan kita hari ini takis bos bu, udah makan bu waduh mantep tadi total makan saya berapa bu? tadi 49,9 bu, ini kalau lagi rame seharian bisa jawabnya berapa porsi bu? 200 200? lebih? kalau porsinya 250 nyampe nggak bang? kalau 250 nyampe paling rame hari apa biasanya bang? tiap hari sih betulnya iya tiap hari rame ya biasanya orang kantoran soalnya ya iya ooooh kalau kesini mendingan jangan terlalu sore biar masih lengkap biar bisa nyobain semuanya walaupun ibunya buka sampai malam udah di sini belum masih bu? oh jual, ajak online, go food, grab food nggak ada ya, aku pegang ya siapa dah lama nungguin ntar co-komen kata-kata bagaimana, jadi bagaimana, lalur makasih, menda kaya kencangnya, bagaimana total jadi 40? 49 49 bu diambil aja kembalain ya, terima kasih semoga berkah semoga videonya bawa rame mungkin dari 250 jadi 400 wih lagi full senyum ibunya langgan so bu, izin mempera stiker ya bang nanti di depan ya stiker kecil oh iya bang pin nanti kalau ada yang kesini jadi tau pernah di review sama saya stiker ya bang ya taruh sini aja nih gimana nih? oh iya boleh, siap oke kalau gitu, terima kasih banyak bang Assalamualaikum dengan ini, kita meresmikan NBPS terus kembali pada sing jaya semua pasti bahaya ini stiker kembali lagi terbang kita tempe ya kita tempe stick aja nih nih semoga bawa rejeki buat yang juga-juga, biar makin ramai komen di bawah, selanjutnya gua review makaan apa lagi yang unik dan sembunyi kayak Hidden Game, komen biar gue datengin, biar gue review, biar jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hit, dan pastikan itu tombol subscribe ketinggalan kalau bapak punya bisa foto di video saya bertemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat NBPS, nasi bebek, pang udah, apa guys?